Hari ketiga pelaksanaan ujian seleksi kompetensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2024 berlangsung di gedung Universitas Muhammadiyah Palopo. Sebanyak 1.600 peserta mengikuti ujian ini setelah memenuhi syarat administrasi. Ujian dibagi ke dalam 4 sesi, masing-masing diikuti oleh sekitar 400 peserta. Tahap SKD ini merupakan bagian penting dalam proses rekrutmen CPNS yang mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Peserta yang memenuhi passing grade dan perangkinan berhak melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya. Peserta dengan tegas tidak diperkenankan menggunakan aksesoris apapun, termasuk ikat rambut, perhiasan, handphone, ikat pinggang, dan barang-barang lainnya yang dianggap dapat mengganggu atau mempengaruhi jalannya ujian. Hanya kartu tanda pengenal dan kartu ujian yang diizinkan untuk dibawa masuk ke ruang ujian. Setelah tiba di lokasi ujian, peserta melakukan registrasi ulang di meja pendaftaran dengan menunjukkan kartu peserta dan identitas diri. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan menggunakan alat deteksi logam. Panitia juga menyiapkan loket penitipan barang pribadi peserta. Koordinator seleksi CPNS titik lokasi atau Tilok Universitas Muhammadiyah Palopo Husnaini mengatakan bahwa setelah mengerjakan soal, peserta akan langsung mengetahui hasilnya. Apakah dinyatakan lolos atau tidak, sehingga meminimalisir kemungkinan kecurangan. Ia juga mengimbau peserta untuk tidak mempercayai oknum yang menjanjikan kelulusan, karena hasil ujian sepenuhnya bergantung pada kemampuan masing-masing peserta. Salah seorang peserta, Dian Purnama Sari, mengungkapkan bahwa ia telah mempersiapkan diri dengan baik setelah mengikuti tes, termasuk belajar secara rutin baik offline maupun online. Meskipun menghadapi soal-soal yang cukup sulit, ia berhasil melewati ujian hari ini dan dinyatakan lolos. Siapannya itu yang pasti belajar. Belajarnya itu paling online, karena ada juga kesibukan yang lain. Meskipun Alhamdulillah lewat passing grade semua, tapi perjuangannya itu effort yang tinggi juga. Terima kasih. Dan panitia sangat berharap seluruh proses seleksi dapat berjalan dengan lancar dan tertib sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Panitia juga mengimbau agar semua peserta mematuhi aturan yang berlaku demi kelancaran dan kesuksesan acara ini. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilea, Seruya TV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.